Kunjungan Kapolda Sulusutara Irjen Pol Yudiawan dan rombongan Pejabat Utama dan Bayangkari Daerah menggunakan Kapal Baladewa Ditpol Air Polda Sulut. Rombongan Kapolda disambut Kapol Resitaro AKBP Iwan Permadi dan jajaran Forkopimda Sitaro di Pelabuhan Ulusiau. Dalam kunjungan ini Kapolda bertatap muka langsung dengan para personilnya di Mapol Resitaro. Dalam sambutannya Kapolda berpesan para personil untuk terus fokus melayani warga dan menjaga kamtip mas sesuai dengan fungsi kepolisian. Sekarang saya pengen lihat langsung ke kondisi di Pol Resitaro, termasuk juga kondisi personilnya walaupun realnya kurang, tapi memang itulah kita juga di Polda juga kurang, tapi Alhamdulillah bisa mencangkup situasi dan kondisi Kapolda yang ada dengan jumlah 256. Kemudian personilnya kompak, bangunannya bagus, baru ya, makanya saya bisa melihat langsung. Dan kemudian saya memberikan arahan-arahan untuk menimbulkan semangat buat anggota Pol Resitaro. Dan saya memberikan apresiasi yang bisa mengabdikan diri kepada masyarakat di Kabupaten Sirao sehingga kondisi kamtip mas bisa kondisi. Dalam kunjungannya kali ini, Kapolda turut melakukan aksi penghijauan dengan melakukan penanaman pohon, meresmikan bangunan Polsek Makalehi, dan bersama dengan Bayangkari Daerah Sulut, meninjau hasil UMKM Bayangkari Daerah Sitaro. Kapolda menyampaikan apresiasinya atas kinerja Pol Resitaro yang maksimal dalam menjalankan tugas kepolisian di daerah berbatasan ini.